untuk di acara trakornas KM ini seperti apa Pak? Linda, sudah? Ini lagi wawancara, bagaimana kamu? Boleh Pak, minta pandangannya saja di acara trakornas KM ini Pak? Trakornas KM ini, Pak. Kehadiran saya di trakornas KM. KM. Ini sayur luar biasa dalam kegiatan ini karena ini menunjukkan resepsi, dimana kita membangun satu negara dan dari setiap kota-kota. Jadi melalui kegiatan ini menunjukkan resepsi untuk menunjukkan satu negara. Untuk smart city-nya gimana? Karena ini kan nanti akan menjadi peradaban manusia untuk ibu kota di Indonesia. Karena ini kan menjadikan contoh dan negara-negara lain yang menunggu. Ya, itu pandangan Bapak itu smart city-nya, karena kan ini akan digital semua itu banget. Untuk smart city yang di IKN ini, pandangan Bapak ini kan seperti apa? Karena ini akan menjadi tadi disantakan kepala IKN, Pak Babang. Bahwa ini akan menjadi satu peradaban manusia untuk ibu kota negara baru di Jakarta. Atau di Indonesia. Bapak ini akan diperlukan oleh seluruh negara, khususnya Eropa dan Amerika. Pandangan Bapak seperti apa, Pak Babang. Masih kini kita. Bukan saya dengan pembindahan. Saya berpindahan dari negara-negara. KM? KM. Karena ini membangun suatu negara yang luar biasa di negara Indonesia. Karena selama ini tidak pernah terjadi, harus seperti ini. Untuk pesan, Pak, buat masyarakat Papua sendiri, Pak, dengan adanya IKN ini, Pak? Untuk ini, Pak, bisnisnya ada mungkin dari Pak Babang sendiri ya? Ada kaitan dengan IKN ini, Pak? Untuk bisnis, itu kembali ke masalah kami, si KM Park. Kalau memang ada niat membangun suatu bisnis di IKN, Tadi ada penyanteng beberapa kepala daerah, Sama kepala pembinaan, Pak Benang, Bahwa nanti akan ada penyerapan tenaga petiapan itu di seluruh daerah. Seluruh hati, nanti di Papua ini kira-kira sudah ada nggak masukannya kepada Pak Benang, Bahwa nanti anak bangsa, anak bangsa dari Papua ini ya, Itu bisa ikut terlibat. Baik itu nanti jadi sepaninya atau bagaimana Pak? Kalau memang dipercayakan oleh si pemerintah besar. Pak daerah, selamat. Ijin foto namanya, Pak, ya? Ijin, izin, izin foto. Seolah kalau nama-nama Papua itu mirip kayak nama-nama Portugis. Portugal mirip nama-nama Portugal, Pak. Elil. Kayak orang nama-nama Portugal itu. Elil. 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 Terima kasih.